Sampai jumpa di video selanjutnya 10 pelajar SMK Negeri 1 Sintang mengikuti kegiatan pengukuhan Pandega Pramuka Pangkalan Alianyang dan Dara Nimpal Upacara pembukaan pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Zulkarnain Asisten 3 Bupati Sintang Pada sambutannya beliau menyampaikan semoga dengan pendidikan pramuka ini dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sintang Serta pramuka ini dapat meningkatkan mental spiritual dan fisik intelektual menjadi calon pemimpin di masa depan Pertanggung jawab dan dapat dipercaya Saya banggakan Perlu kalian sadari bahwa pendidikan pramukaan memiliki tujuan meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual Keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif Kegiatan pramuka hendaknya hendak membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya Potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual dan fisiknya Agar anggotanya bisa membentuk kepribadian Menanamkan semangat kebangsaan Serta meningkatkan keterampilan menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan Rangkaian kegiatan ini diisi juga dengan laporan Ketua Panitia oleh Ibu Maria Victoria Sekaligus Kamabigus SMK Negeri Satu Sintang Untuk itu dipandang perlu memberikan pembekalan, pengetahuan dan keterampilan Bagi para anggota pramuka khususnya gugus depan 01.013, 01.014 Ambalan alianyang dan darah limpaik pangkalan SMK Negeri Satu Sintang Melalui kegiatan pengumpuhan calon penegak Yang bertema, pramuka menjalin persaudaraan yang heran Antara pertama dan mengangkat nilai moral bangsa Untuk menjaga keutuhan NKRI Seluruh upacara pembukaan ini ditutup dengan penyematan tanda peserta oleh Bapak Zulkarnain Dan Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Setelah pelaksanaan upacara pembukaan pengukuhan pramuka pandega SMK Satu Sintang Rombongan Bapak Suryadi Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Barat Mengunjungi tenda perkemahan pramuka dan bazar Serta bengkel gratis pelajar SMK Satu Sintang Bapak Suryadi menambahkan semoga dengan pengukuhan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi Guna tumbuh dan berkembangnya pramuka di wilayah Kalimantan Barat Yang juga saya dapat informasi bahwa jumlah siswanya juga wow luar biasa Nah ini tentu memberikan suatu motivasi dan dorongan bagi sekolah-sekolah yang pangkalan gugus depan Yang berbasis apakah itu SMK atau SMA Ini menginspiratif oleh karena itu sebagai pimpinan kuartir daerah Saya mengapresiasi dan berharap nanti pemerintah Kabupaten Sintang Dan kepemimpinan kajaran selanjutnya Untuk bisa melanjutkan dan meneruskan ide-ide yang kreatif, inovatif, dan produktif Termasuk hasil karya mereka, prakarya mereka Yang mereka buat dengan setulus hati Selamat untuk SMK Negeri Satu Terus depan alianyang dan darah limpai Dan kamabikusnya yang baru Semoga ini memberikan suatu dorongan dan motivasi Tumbuh dan berkembangnya gerakan pramuka Dan pramuka-pramuka di wilayah Kalimantan Barat Khususnya di Kabupaten Sintang